Intro Top skor Liga Inggris musim depan Haaland ungguli Ronaldo Setuju? Erling Haaland dijagokan jadi top skor Liga Inggris musim 2022-2023 mendatang Haaland bahkan ungguli nama-nama seperti Mo Salah sampai Cristiano Ronaldo Liga Inggris musim depan diyakini akan berjalan panas Tiap klub kini sibuk belanja sebelum kick off pada 6 Agustus nanti Manchester City sudah kedatangan penyerang baru Dia adalah pemain muda Erling Haaland Haaland tampil apik di Bundesliga dalam 3 musim terakhir Catatannya tidak main-main Haaland kemas 62 gol dari 67 laga di Bundesliga Benfair yang merupakan bursa taruhan di Inggris menyebut Kalau Erling Haaland akan jadi top skor Liga Inggris musim depan dengan angka 4 persatu Haaland disebut akan ungguli Mohamed Salah Liverpool, Harry Kane Tottenham Hotspur, Cristiano Ronaldo Manchester United, dan Darwin Nunes pemain baru Liverpool Musim lalu Mohamed Salah dan Sonny Heung-min sama-sama jadi top skor Liga Inggris dengan 23 gol Cristiano Ronaldo cetak 18 gol sama dengan jumlah golnya Harry Kane Akankah Erling Haaland langsung nyetel di Manchester City? Atau Cristiano Ronaldo mampu bangkit dengan cetak banyak gol lagi di musim depan? Atau malah ada kejutan mesin gol baru di Liga Inggris musim depan? Tiga alasan mengapa Gabriel Jesus mau gabung ke Arsenal Mantan striker Arsenal Kevin Campbell memberikan tiga alasan mengapa Gabriel Jesus tertarik untuk bergabung dengan The Gunners musim panas ini Gabriel Jesus pun diincar Arsenal musim panas ini Namun The Gunners belum mencapai kesepakatan dengan Manchester City Soal harga transfer yang diminta sebesar 50 juta pounds atau 886 miliar rupiah untuk pemain internasional Brazil tersebut Selain itu mereka juga harus bersaing dengan Tottenham, Chelsea serta raksasa Spanyol, Real Madrid dalam perburuan tan datangan Jesus Yang khawatir waktu bermainnya akan terbatas setelah kedatangan Erling Haaland di Etihad Dan menurut Kevin Campbell Keinginan Jesus untuk menjadi pemain utama di tim dan fakta bahwa dia mengenal Michael Arteta Membuat langkah transfer ke Emirates Stadium sangat didambakan oleh sang striker Manchester City memasang harga mahal Karena dia muda, bugar dan dia pemain internasional Brazil Bisa dibilang dia kelas dunia Dia tampil starter untuk Brazil Dia adalah striker pressing terbaik di luar sana dan itulah yang dibutuhkan Michael Arteta Dia adalah salah satu bagian penting yang kami butuhkan Jesus bisa pergi dan bermain sepak bola Liga Champions Tapi dia ingin datang ke Arsenal Satu karena dia mengenal manajernya Dua karena dia tahu sistemnya Dan tiga yang terpenting dia ingin menjadi pemain utama Madrid tidak datangkan Haaland karena Benzema Presiden Real Madrid Florendino Perez menyatakan tidak berminat mendatangkan Erling Haaland Karena memiliki sosok penyerang seperti Karim Benzema Haaland menjadi properti panas sepak bola Eropa setelah tampil konsisten bersama Borussia Dortmund Sederet klub-klub papan atas sempat dikaitkan dengan Haaland Pada akhirnya mantan pemain Red Bull Salzburg itu kemudian merapat ke meja Sar City Madrid sebagai salah satu klub nomor wahid di Eropa Memilih tak melakukan pendekatan masif kepada Haaland Perez pun menerangkan musabab opsi yang diambil Los Blancos Kami memiliki pemain posisi nomor 9 terbaik di dunia Dan kami tidak ingin mendatangkan Haaland hanya untuk menempatkan dia di bangku cadangan bukan? Klausul dalam 2 tahun? Saya tidak tahu Saat ini kami tidak memiliki minat selain membentuk tim baru dengan para pemain muda Yang kami miliki dan beberapa pemain baru Sekarang pekerjaan tersisa di Juli dan Agustus adalah untuk melihat Pemain mana yang keluar Jika Benzema mengalami masalah akan ada pemain pengganti Tetapi hanya di hari dia mengalami masalah Bukan untuk meninggalkannya di bangku cadangan Pemilik Manchester City mau beli klub seri B Palermo 13 juta euro Pemilik Manchester City City Group dikabarkan sudah mencapai kesepakatan Untuk membeli klub seri B Palermo seharga 13 juta euro plus tambahan Untuk mewujudkan keinginan Palermo untuk promosi ke seri A Italia Calon pemilik klub sudah merencanakan staff yang baru Palermo bangkrut pada 2019 Dan mereka harus memulai lagi dari seri D semi profesional Pada pekan lalu Palermo memenangkan playoff promosi seri C Sehingga mereka akan berada di seri B untuk musim 2022-2023 Terakhir kali Palermo tampil di seri A adalah pada musim 2016-2017 Dan terakhir kali bermain di seri B pada musim 2018-2019 Dilansir Sky Sport Italia Pertemuan penting diadakan dengan patron saat ini Dario Mirri untuk menyepakati persyaratan-persyaratan dasar Media gol melalui gazeta Dello Sport memberikan informasi rincian lebih lanjut Tentang kesepakatan tersebut Termasuk Mirri yang tersisa sebagai pemegang saham minoritas Dengan 20% saham klub Seperti diunggap Football Italia Biaya operasi diyakini sebesar 13 juta euro Ditambah sekitar 2 juta euro Dalam tambahan dan bonus terkait kinerja Berdasarkan promosi ke seri A Citigroup sudah merencanakan untuk masa depan Dengan Leandro Rinaldo Mungkin dipromosikan dari Akademi menjadi Direktur Olahraga Bersama Giorgio Zamuner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!